Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim Berjumpa kembali dengan pembelajaran tematik Pada kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda Namun mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini Dengan membaca doa kepada Allah SWT Dengan tujuan semoga dijadikan ilmu kalian Ilmu yang memanfaat barakat dunia akhirat Sekaligus kalian semua menjadi putra putih yang sore dan soreha Dan kita tawasul kepada Nabi Yunan Muhammad SAW Kepada para sahabat Kemudian kepada muasis Kepada kedua orang tua kita Semoga kedua orang tua kita juga seperti itu Diberikan keberkahan rezeki Keberkahan umur Diberikan kemanfaatan Keselamatan dunia akhirat oleh Allah SWT Ilah hadratin Nabi Mustafa SAW Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi Wa zuriyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ahli albaytim kiram Ilah hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Qadr al-Qadr al-Jilani summa Asim Ash'ari summa ilah muasis Hada al-Matrasah Wa liqadri hajatina wa hadjatikuma Bisi'lul-Fatiha A'udhu billahi min ashshaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in Ihdina assirata al-mustakim Assirata al-Ladhin an'amta alayhim Ghayri al-Mangzubi alayhim Walah al-Din Rabbin firli wal walidayya Walimuminin amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warizukani fahma Amin ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salata'n kamila Wasallim salama'n tama'n Ola seyyidina Muhammadin Al-Ladhi tanhallu bihin kuqada Watanfariju bihin kuraba Watukadar bihin hawaij Watunanubihi rhaib Wa khusnul khawatimi Wa yustaskal ghamamu biwajihin karim Wa ala alihi wa sahbihi Fikun lilamhadin wa nafasin Bi'adadikun lima'lumin lak Walhamdulillahi rabbil alamin Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku yang soleh dan soliha Pada perteman kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda Kita awali yaitu tentang keberagaman peran di dalam matrosa Di dalam matrosa, di dalam sebuah lembaga memiliki peran masing-masing Maka di lembaga yang bagus, matrosa yang bagus Ini dipimpin oleh kepala matrosa Kepala matrosa atau kepala sekolah Ini bertugas memimpin matrosa Mengondisikan bagaimana sebuah matrosa atau sekolah Bisa berjalan dengan sebaik-baiknya Yang kedua, di dalam sebuah matrosa atau di dalam sebuah sekolah Itu ada bapak ibu guru Yang bertugas atau berperan Mengajar, membimbing, dan memberi contoh Kepada seluruh siswa-siswinya Untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat Untuk mengerjakan akhlakul karimah Melaksanakan akhlakul karimah Ini adalah tugas dari seorang guru Yaitu mengajar, membimbing, mengarahkan Sekaligus memberikan contoh-contoh yang bagus Kepada siswa-siswinya Berikutnya, di dalam sebuah matrosa Itu ada penjaga atau petugas kebersihan Yang bertugas untuk menjaga dan membersihkan lingkungan matrosa Tentunya, dalam menjaga kebersihan lingkungan matrosa Selain dari tugas penjaga dan petugas kebersihan di sekolah Tentunya, ini juga merupakan kewajiban kita yang ada di matrosa Anak-anakku, siswa-siswi, bapak ibu guru Juga wajib menjaga kebersihan lingkungan matrosa Karena apa? Ketika kita belajar di matrosa Yang memiliki lingkungan asri Lingkungan yang bersih Kita pun akan belajar dengan baik Yang keempat, ini ada siswa-siswi Berperan dan bertugas Siswa-siswi itu adalah belajar dengan sungguh-sungguh Jadi kalian, ketika dari rumah ke matrosa Niat untuk kelabun ilmi Niat untuk mencari ritu Allah Insya Allah, dengan niat yang baik Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kalian dalam belajar Anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda Yang pertama, perlu diingat adalah Wujud benda dapat berubah jika Soalan lagi Jadi, wujud benda dapat berubah atau dapat terjadi jika yang pertama dipanaskan atau terkena panas Yang kedua, jika didinginkan Yang ketiga, jika diletakkan di tempat terbuka Jadi, wujud benda dapat berubah wujud jika dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di tempat terbuka Berikutnya, yang pertama adalah ada mencair atau melebur Yang disebut dengan mencair atau melebur adalah Perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair Contohnya, yaitu ada balok es yang berubah menjadi cair Lilin, ya tahu kalian lilin ketika ada dipanaskan atau dinyalakan Lilin itu akan leleh, akan mencair Itu kemudian ada coklat Coklat kemudian yang dipanaskan juga akan meleleh Yang kedua, ada membeku Membeku ini adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat Kebalikan dari mencair Kalau mencair tadi, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair Kalau membeku, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat Padat contohnya, air yang kalian tahu di dalam freezer atau di dalam kulkas Lilin, tadi yang sudah terkena panas Kemudian meleleh Kemudian nanti lilin itu ketika sudah dingin Akan membeku kembali Akan menjadi benda padat kembali Yang ketiga, ada menguap Menguap ini adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas Ya, yaitu contohnya ketika kalian menjemur pakaian Ya, pakaian ketika kalian sudah kamu setelah kamu cuci Pakaian itu basah Kemudian kamu jemur di tempat jemuran Dengan terlihat matahari atau panas sinar matahari Pakaian itu akan mengering Itu salah satu contoh Proses atau terjadinya air yang menguap terkena sinar matahari Kemudian ada mengembun Mengembun adalah perubahan dari wujud benda gas menjadi benda cair Itu mengembun Contohnya, mengembun pagi yang terjadi pada pagi hari Kalau kalian rumahnya masih di pedesaan Pagi hari kalian jalan-jalan di pinggir jalan atau di sawah Itu akan rumputan itu banyak embunnya Itu adalah peristiwa mengembun Yang kelima, ada menyublim Apa menyublim itu? Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas Contohnya, menyublim adalah kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka Atau kapur barus yang diletakkan oleh kalian atau ibu kalian Yaitu di almari Itu adalah contoh dari perubahan wujud benda Menjadi benda padat menjadi benda gas Bentuknya yang bulat-bulat itu Kemudian di tempat terbuka Akan menimbulkan benda gas yang berupa Apa ini? Bau Berikutnya, ada mengkristal Mengkristal itu adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat Contohnya, terbentuknya embun beku di pagi hari pada musim di dingin Anak-anakku yang dimuliakan Allah SWT Anak-anakku yang sholedah sholihah Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis satuan Di sini ada satuan baku Satuan baku itu adalah satuan yang standarnya telah disepakati secara sistem internasional Contoh, ada satuan meter, ada satuan kilometer, ada satuan sekon dan lain-lain Yang kedua, ada satuan tidak baku Yaitu, satuan tidak baku adalah satuan yang standarnya tidak sama Atau tidak berlaku secara sistem internasional Ada satu jengkal, satu kaki, satu tomba Itu adalah satuan-satuan yang tidak baku Berikutnya, kita mengkonversikan satuan baku Di sini ada tabel Satu menit itu sama dengan 60 detik Satu jam itu sama dengan 60 menit Satu hari, satu malam itu ada 24 jam Satu minggu ada 7 hari Satu bulan ada 30 hari Satu tahun itu ada 365 hari Satu bulan ada 4 minggu Triwulan itu ada 3 bulan Nah, di sini ini termasuk satuan baku Kemudian ada satu tahun terdiri dari 52 minggu Satu catur bulan, 4 bulan Semua ini adalah satuan baku Satu semester itu ada 6 bulan Satu tahun ada 12 bulan dan seterusnya Satu windu itu ada 8 tahun Satu dasar warsa ada 10 tahun Berikutnya, unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif Itu ada Dalam unsur rupa dekoratif Itu ada garis Garis itu apa? Garis adalah goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu Yang kedua, macam-macam garis Itu ada garis pendek Ada garis panjang Ada garis melengkung Vertikal, horizontal Beromba, miring, patah-patah Dan masih banyak lagi jenis-jenis garis yang lainnya Yang kedua, ada macam-macam warna Ada macam-macam warna itu Ada warna primer Warna primer adalah warna dasar Warna pokok Seperti ada merah Ada kuning Ada biru Alhamdulillah Pada pembelajaran hari ini Selesai Semoga menjadi tambahan Ilmu yang manfaat buat kalian Kita tutup dengan Membaca surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Innal insana lafi khus Illalladzina amanu Wa'amidus salihati Watawasaw bilhaq Watawasaw bilsober Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum